Intro Kalau berjalan di berbagai makam wali songo apalagi berjalan di kalimantan Foto abaguru sekumpul terpanjang di berbagai toko dengan berbagai warna dan variasi harga Bagi masyarakat memiliki foto abaguru sekumpul bukan sebatas memacang foto semata Melainkan sebuah media untuk mengenang jejak hidup beliau Yang penuh perjuangan dan kasih sayang kepada sesama Semua ingin mengais berkah dan meneladani perilaku agung abaguru yang luar biasa Dulu abaguru sekumpul sebenarnya tidak berkenan apabila gambar atau foto beliau dijual orang Akan tetapi beliau dinasihati guru bedarudin agar membiarkannya saja Kita sudah tidak bisa membantunya atau memberi sedekah segala macam Jadi lewat foto yang dijual itu kita membantunya Dengan nasihat itu Lalu akhirnya abaguru sekumpul pun menyetujui dan mengizinkan foto beliau dijual Kita semua pecinta abaguru sekumpul sudah bisa dipastikan Punya foto-foto beliau Baik yang sekarang maupun foto-foto beliau yang dulu Yang masih ingin hitam putih Atau yang sudah berwarna Foto-foto itu bukan hanya sekedar foto Tapi banyak menceritakan perjuangan seorang wali Allah Yang kita cintai Bila kita punya foto-foto beliau yang berhari atau yang dulu sampai yang sekarang Maka kita melihat betapa berwibabahnya beliau Betapa karismatik beliau Dan betapa gagahnya beliau Dengan memakai jubah gamis yang beraneka warna Dengan memakai imamah atau surban Dan selendang yang menambah karismatik kekaguman dan kecintaan kita kepada beliau Akan tetapi pernahkah kita benar-benar mengamati Dan berpikir merenungi saat-saat melihat foto-foto beliau bahari Atau yang dulu hingga sekarang Bukan hanya sekedar foto-foto biasa Yang menjadi kenangan terus hilang Akan tetapi foto-foto tersebut adalah gambaran yang nyata sebuah kisah Atau bahkan riwayat yang menceritakan perjuangan beliau Hingga bisa untuk mendapatkan gelar Anta Habibun Nabi Bila kita mengamatinya Maka foto itu akan membuat kita menitikan air mata Dan mengatakan beginikah dulu perjuangan beliau Banyak pelajaran dan hikmahnya yang bisa kita dapatkan Dari mengamati foto-foto itu Dengan sangat jelas terlihat kesederhanaan Dan ketawa doan beliau Saat kita melihat foto beliau masih sangat muda Dengan baju koko dan sarung dengan foto hitam putih Maka terlintas perjuangan beliau selama belajar Di pondok pesantren Darussalam Akankah kita menitikan air mata Bila melihat foto itu karena ingat apa yang terjadi dengan beliau Abah guru sekumpul pernah berkata Saat aku belajar di pondok dulu Aku hanya punya satu baju dan satu sarung Dua sampai tiga hari baju dan sarung itu Barulah dicuci Setiap kawan yang mendekat atau lewat Pasti menutup hidung Karena bau dan mereka sering iseng Melalui menarik sarungku Karena tahu aku tidak pakai celana dalam Aku diam saja Karena aku tahu aku tidak punya apa-apa Bagaimana tidak menitikan air mata Bila melihat foto itu Lalu kita pun bisa lihat foto beliau dahulu Dalam suasana beliau mengajar di pondok pesantren Darussalam Dengan pakaian tahun 60-70an Bercerita lagi beliau tentang perjuangan beliau Saat berhenti mengajar di pondok karena divitnah Dan beliau membuka majelis pertama Dengan murid berjumlah empat orang Dua orang santri dari pondok Abah guru selalu memaksakan nasi Dan lauk untuk dua santri ini Agar saat santri ini pulang pondok Bisa dengan tenang belajar Dengan beliau tanpa capek mengurusi Harus makan pahal lagi Sekali lagi foto itu bercerita tentang adab beliau Mari kita lihat lagi foto dulu Dimana beliau dikelilingi para habaib Dan ada satu sampai dua mikrofon disitu Foto itu bercerita lagi tentang ketawa doan beliau Dan para habaib dimana saat dimintakan membaca doa Mikrofon itu muter keliling Tidak ada yang mau baca doa Karena merasa diri masing-masing tidak alim Dan tidak pantas baca doa Sehingga mikrofonnya muter Kita lihat lagi foto beliau dengan gamis yang sangat sederhana Dengan kacamata beliau berfoto dengan latar bangunan yang belum jadi dipenuhi pohon-pohon yang banyak Dan itu adalah sekumpul sebelum dibangun Foto itu menceritakan bagaimana beliau berjuang Menjadikan sekumpul yang dulu berubah lahan yang penuh rumput Ilalang menjadi tempat yang berkah Sekarang ini Banyak sekali foto-foto dulu yang memperlihatkan ketawa doan dan kesederhanaan Dan perjuangan beliau Maka saat kita melihat foto-foto beliau Baik yang zaman dulu sampai foto yang sekarang Maka foto-foto itu bercerita tentang perjuangan beliau Hasil perjuangan beliau Dengan melihat foto-foto dulu Abah guru maka kita tahu bagaimana perjuangan beliau Hingga beliau mendapatkan gelar Anta Habibun Nabi Dan kecintaan kita terhadap beliau Sebagai umat Rasulullah SAW Sekarang tugas kita Yang harus menjaga nama baik dan kehormatan abah guru sekumpul Dan guru-guru kita yang lainnya Ingatlah Akan perkataan Rasulullah SAW Hendangnya kamu semua memuliakan para ulama Karena mereka itu adalah pewaris para nabi Maka barang siapa memuliakan mereka Berarti memuliakan Allah dan Rasulnya Hadis riwayat Al-Qadib Al-Baghdadi Dari Jabir Rodi Allah Semoga menambah kecintaan kita semua kepada beliau Dan mudahan kita dikumpulkan bersama beliau di akhirat nanti Berkat cinta kepada beliau Amin Amin Allahumma Amin 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 Terima kasih.